Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Ibu Joyce dalam pelajaran Matematika kelas 6. Kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Mari kita pelajari bersama ya. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang menghitung panjang busur. Perlu anak-anak ketahui dan pahami bahwa panjang busur lingkaran merupakan bagian dari keliling lingkaran tersebut. Panjang busur dapat dihitung menggunakan sudut pusat yang ada di depan busur tersebut. Jika diperhatikan pada layar terdapat garis lengkung AB. Garis lengkung AB merupakan besur lingkaran dengan sudut pusatnya yaitu sudut AOB. Cara menentukan panjang busur lingkaran adalah dengan membandingkan bagian-bagian lingkaran yang sejenis. Di mana kita dapat membandingkan panjang busur AB terhadap keliling lingkaran dan besar sudut AOB terhadap besar sudut lingkaran. Dan juga kita telah mengetahui bahwa besar sudut lingkaran adalah 360 derajat. Maka dapat kita tentukan panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Keliling lingkaran pada gambar adalah 44 cm. Tentukan panjang busur AB. Dalam penyelesaian, keliling lingkaran telah ditentukan sebesar 44 cm. Dan sudut AOB merupakan sudut siku-siku yang bernilai 90 derajat. Maka panjang busur AB adalah besar sudut AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 44 cm. Yang menghasilkan nilai 11 cm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang busur AB adalah 11 cm. Contoh soal yang kedua. Tentukan panjang busur CD pada lingkaran di samping. Dalam penyelesaian, kita harus perhatikan terlebih dahulu bahwa besar sudut COD adalah 120 derajat. Kemudian, jari-jari lingkaran ada 21 cm. Maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran adalah 2 x P x R. Dimana besaran P adalah 22 x 7. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Maka panjang busur CD adalah besar sudut COD dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sama dengan 120 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 x 22 x 7 x 21 cm. Sama dengan 44 cm. Maka kesimpulannya adalah jadi panjang busur CD adalah 44 cm. Materi kedua yang akan kita pelajari adalah menghitung luas juring. Perluan anak ketahui dan pahami bahwa luas juring lingkaran merupakan bagian dari luas lingkaran. Luas juring dapat dihitung menggunakan sudut pusat juring tersebut. Pada lingkaran terdapat daerah yang berwarna hijau merupakan juring AOB. Dimana juring AOB memiliki sudut pusat yaitu sudut AOB. Cara menentukan luas juring lingkaran adalah dengan membandingkan bagian-bagian lingkaran yang sejenis. Dimana kita dapat membandingkan luas juring AOB terhadap luas lingkaran dan besar sudut AOB terhadap besar sudut lingkaran. Dan kita telah mengetahui bahwa besar sudut lingkaran adalah 360 derajat. Maka kita dapat menentukan luas juring AOB sama dengan besar sudut AOB dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Kita masuk kepada contoh soal. Hitunglah luas juring COD pada gambar di samping. Dalam penyelesaian kita terlebih dahulu memperhatikan lingkaran pada gambar. Dimana pada lingkaran terdapat besar sudut COD adalah 150 derajat. Dan panjang jari-jari lingkaran adalah 36 cm. Sehingga kita menggunakan rumus luas lingkaran adalah P x R x R. Dimana besaran P adalah 3,14. Maka luas juring COD adalah besar sudut COD dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Sama dengan 150 derajat dibagi 360 derajat dikali 3,14 dikali 36 cm dikali 36 cm. Yang menghasilkan nilai 1695,6 cm persegi. Kita dapat memberikan kesimpulan, jadi luas juring COD adalah 1695,6 cm persegi. Nah anak-anak, kita telah mempelajari materi tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran beserta contoh-contoh soalnya. Sekarang silakan anak-anak menyelesaikan soal-soal yang telah ditentukan dari buku cetak matematika yang ada. Dikerjakan dengan hati-hati dan teliti. Demikianlah pembelajaran matematika kita kali ini tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Perlu ibu ingatkan agar anak-anak rajin berlatih dengan soal-soal yang ada, sehingga dapat menambah pengetahuan dan menjadi ilmu bagi masa depan pendidikan anak-anak semua. Terima kasih dan sampai jumpa.